Status AG dinaikkan menjadi anak berkonflik dalam hukum dalam kasus penganiayaan terhadap David. Lalu bagaimana status AG dalam kacamata hukum pidana? Apakah yang bersangkutan dapat bebas dari bersidangan karena masih berada di bawah umur? Kami bahas malam hari ini bersama Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Fikar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tipani. Selamat malam, Pak Fikar. Terima kasih sudah bergabung untuk dialog kita malam hari ini. Pak Fikar, status AG ditingkatkan menjadi anak berkonflik dengan hukum. Apa penjelasan perubahan status AG ini dan bagaimana kemudian proses hukum terhadap yang bersangkutan? Ya, dalam Undang-Undang Peradilan Anak ada perbedaan memang dengan KUHP, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum itu batasi dari umur 12 sampai umur 18 kurang satu hari. Ya, itu yang masuk dalam kriteria anak. Itu yang pertama. Yang kedua, AG ini kan berumur 15 tahun. Sehingga dia masuk kualifikasi memang masih anak-anak. Tetapi, meskipun begitu, tetap tuntutan hukum itu tidak bisa dilepaskan. Nah, karena itu menurut saya, ya, dengan menggunakan Undang-Undang Peradilan Anak ini, AG ini bisa dibawa ke pengadilan. Bisa, maksud saya, diproses, ya. Apalagi kemudian kepolisian sudah juga menetapkan AG ini sebagai tersangkap. Dan kemungkinannya kan cuma dua. Yang pertama, dia sebagai pelaku peserta. Artinya pelaku yang bersama-sama. Tapi kenyataannya kan dia memang tidak melakukan. Atau pelaku pembantu. Pelaku peserta itu pasal 55, ya. Apa, pelaku pembantu. Pembantu itu 56. Tetapi kalau melihat kasusnya, melihat kasusnya, maka ini menurut saya analoginya ini mirip dengan kasusnya Ibu PC. Pada kasusnya Joshua, ya. Dia tidak melakukan langsung, tapi dia sempat kata-katanya menjadi motivasi untuk pelaku utama itu melakukan tindak pidana. Itu satu. Yang kedua, ketika terjadi tindak pidana itu, sama sekali dia tidak melarang, tidak melakukan pencegahan. Walaupun saya dengar juga dari pengacaranya bahwa sebenarnya AG ini sudah melarang pelaku ini untuk melakukan penganiayaan itu dan sebagainya. Tapi itu kan juga butuh alat bukti. Maksud saya butuh keterangan saksi, keterangan ahli atau surat, dan sebagainya. Nah, itu sebagai pembelaan tidak ada masalah. Tetapi kehadiran dia di situ, jika memang tidak melakukan pencegahan, maka dia bisa juga dikelompokkan sebagai pelaku juga. Pelaku juga karena dia juga yang memotivator, memotivasi. Seperti itu, Mbak. Oke, ini yang juga menjadi pertanyaan banyak orang. Karena yang bersangkutan AG ini adalah anak di bawah umur. Sehingga apakah kemudian ke depannya yang bersangkutan tetap akan bisa menjalani proses persidangan atau bisa mengajukan restoratif justice karena satu alasan anak di bawah umur, kemudian juga jika ancaman hukuman pidananya mungkin di bawah tujuh tahun penjara, Pak Fikar? Ya, sangat mungkin ya restoratif justice dilakukan. Tetapi orang lupa, Pak, sebenarnya yang bisa didamaikan atau direstoratif justice-kan itu sebenarnya akibat. Akibat dari tindak pidananya. Kalau akibat tindak pidananya, kan tindak pidananya itu ada dua. Ada perbuatan, ada akibatnya. Nah, yang bisa didamaikan itu akibatnya. Itu yang kemudian orang menyebutnya sebagai restoratif justice. Sumpahnya seperti keluarga Joshua dengan keluarga Elizabeth. Nah, itu mereka oke, ada kesepakatan. Tetapi proses hukumnya tetap jalan. Proses hukumnya tetap jalan. Kalau penganiayaan ini, umpamanya, ancamannya sampai 12 tahun, menurut saya si AG ini juga masih tetap harus diadili. Ya, harus diadili karena itu tadi saya bilang. Apa namanya, yang bisa didamaikan, yang bisa dikonsepsionalkan menjadi restoratif justice itu akibatnya. Akibat tindak pidana. Tetapi proses hukumnya harus tetap jalan. Bahwa perdamaiannya menjadi faktor yang meringankan bagi hakim nanti untuk menjatuhkan putusan, itu soal lain. Ya, karena itu ada di wilayah restoritas hakim. Kita nggak bisa ikut campur. Artinya hakim yang nanti akan memutuskan kalau itu. Tetapi proses pidananya, proses hukumnya itu harus tetap jalan. Itu. Oke, Pak Fikir, apakah kemudian, kalau sekarang kan statusnya ditingkatkan, anak berkonflik dalam hukum, apakah ini artinya status yang bersangkutan ini juga sudah dinaikkan sebagai tersangka, atau memang karena di bawah umur ada bahasa yang diperhalus, atau bagaimana? Betul. Jadi, yang dimaksud anak-anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah dari usia 12 tahun sampai 18 tahun kurang satu hari. Nah, itu yang menjadi objek hukum pidana peradilan anak. Nah, anak-anak ini yang disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya dia menjadi saksi. Tetapi ketika dia ditempatkan menjadi tersangka, maka dia akan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Tapi sebenarnya sama ya, tersangka juga. Pengertiannya tersangka juga. Nah, hanya saja itu tadi. Ketika dia disidangkan, atau diperiksa di penyidikan, maka motif-motif yang akan membuat anak itu, atau ada pihak-pihak yang tersakiti, itu tidak diungkapkan. Apa sebabnya, apa motifnya, itu oleh penyidik tidak diungkapkan. Nah, demikian juga. Tapi nanti di pengadilan, nah ini bedanya. Pengadilan terhadap anak, peradilan anak, itu terbuka tapi hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Namanya jaksa, penasehat hukum, terdakwa, lainnya itu tertutup. Artinya apa? Tidangnya sesungguhnya terbuka, terbatas. Jadi, umum tidak bisa menyaksikan. Itu kalau terdakwanya anak. Ada dua sebenarnya perkara. Anak, satu. Yang kedua, kalau perkaranya kesusilaan. Itu juga tertutup. Dan hanya pihak-pihak yang berkaitan saja yang menghadirkan. Nah, itu dua. Jadi, dia tetap diproses. Yang kedua, tapi dia tetap dilindungi, privasinya oleh hukum. Sehingga tidak bisa terbuka secara umum. Yang ketiga adalah, hukuman terhadap anak itu separuh dari orang dewasa. Jadi, kalau umpamanya penganiayaan itu, penganiayaan pasal 355 KUHP, penganiayaan itu 12 tahun, ancaman hukumannya, maka bagi anak-anak itu hanya diberlakukan separuhnya. Setengahnya. Maksimal separuhnya. 6 tahun. Jadi, itu keisimewaan anak yang diberikan oleh hukum. Karena memang, hukum itu kan juga tidak hanya sebagai alat pembalasan kejahatan, tetapi juga bagaimana hukum bisa menelimbulkan efek jera dan menjadi instrumen kesadaran masyarakat. Gitu, Mbak. Baik. Dengan status dari AG yang ditingkatkan, pertanyaan publik adalah, apakah kemudian selanjutnya akan dilakukan penahanan? Tapi kita masih akan bahas, usah jeda, kita akan jeda dulu, Pak Fikar. Usah jeda, kami masih akan kembali tetap bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Kami masih bersama Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Terisakti untuk membahas bagaimana status AG dalam kacamata hukum pidana. Nah, Pak Fikar kita kembali ke dialog, kalau tadi di sebelumnya Pak Fikar menyebutkan bahwa karena yang bersangkutan masih di bawah umur sehingga terkait dengan ancaman hukum pidana tentunya ada keistimewaan dalam tanda kutip. Kalau misalkan untuk orang dewasa ancaman hukum pidana 12 tahun, anak menurut peradilan anak adalah setengahnya, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan status ini yang sekarang, apakah kemudian AG ini juga akan menerima penahanan seperti satu tersangka lain ya? Namun dengan status anak di bawah umur ini? Ya, meskipun anak-anak tetap proses hukum pidana itu berjalan seperti biasa, ada penyidikan, ada penuntutan, ada pengadilan. Nah, proses penyidikan dan penuntutan, kalau di tindak pidana biasa, kepolisian punya hak atau punya kewenangan untuk menahan 60 hari, 20 pertama, kemudian diperpanjang 40 hari, gitu ya. Dan kejaksaan punya kewenangan untuk menahan 30 hari, ditambah 20 hari, 50, dan baru nanti ke persidangan. Ke persidangan, pengadilan juga punya kewenangan menahan sampai 120 hari, kalau tidak salah ya. Kalau tidak selesai, tapi kalau selesai 60 hari, bisa 60 hari. Nah, untuk anak, baik di tingkat penyidikan, maupun di tingkat penuntutan dan di pengadilan, dalam prosesnya ya, sebelum ada putusan ya, hanya boleh ditahan paling lama 14 hari, gitu anak. Jadi, di tingkat penyidikan, kepolisian sebagai penyidik, hanya boleh menahan anak-anak dalam rangka penyidikan itu paling maksimal 14 hari. Atau 2 minggu. Nah, itu ada di Undang-Undang Peradilan Anak, diatur seperti itu. Nah, demikian juga di tingkat penuntutan, jaksa penuntut umum. Ya, jaksa penuntut umum itu hanya punya pengendangan menahan maksimal 14 hari, gitu. Nah, demikian juga di peradilan, ya. Nah, tapi lain kalau sudah ada putusan hakim, ya. Kalau sudah ada putusan hakim, artinya memang, dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, gitu ya. Maka, pengahanannya sesuai dengan putusan yang diputuskan oleh majelis hakim. Begitu, Mbak. Oke, saya akan minta pendapat Anda dari pengamatan Anda. Sejauh ini yang disangkakan kan adalah pasal kejahatan penganiayaan. Tapi, Anda melihat secara keseluruhan, apakah perbuatan tersebut bisa kita katakan ini juga memenuhi unsur percobaan pembunuhankah? Ya, saya begitu melihat, melihat apa, videonya, video yang beredar itu di masyarakat, ya. Saya melihat itu lebih, apa, terlalu jauh. Maksud saya, nomor satu kesimpulan saya adalah, anak ini sepertinya tidak tersentuh oleh pendidikan agama. Tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Ya, sehingga dia menganiaya temannya atau lawannya atau laki-laki lain yang lebih muda dari dia, sedemikian rupa. Sehingga sampai diinjak lehernya, diinjak, nah, itu menurut saya sadis, gitu. Nah, karena itu, di beberapa kesempatan saya selalu menyatakan, ini sebenarnya bukan lagi penganiayaan, tetapi ada maksud untuk membunuh, gitu. Nah, karena itu saya bilang, ini, saya juga kalau polisi mau menerapkan pasal 340, jumto 53, percobaan pembunuhan sebenarnya. Nah, itu yang saya simpulkan. Kesimpulan saya ini ketika melihat, ketika melihat, apa, video itu. Mengerikan, kalau menurut saya. Nah, karena itu tadi saya bilang, kesimpulan saya dua, yang pertama, apa, sepertinya tidak ada Tuhan di hatinya, di hati anak ini, sehingga dia bisa berbuat sesadis itu, gitu ya. Yang kedua, perbuatannya sendiri bisa dikualifikasi sebagai perencanaan pembunuhan. Begitu, Pak. Oke, artinya apakah AG ini juga bisa saja mendapatkan ancaman hukuman, ya walaupun karena statusnya masih di bawah umur ya, namun pihak kepolisian kan mengatakan sebelumnya bahwa ancaman hukuman untuk Mario sendiri, ini diperberat menjadi 12 tahun penjara. Nah, bagaimana Anda melihat AG? Ya, nah, AG kalau dilihat peristiwanya, maka dia menurut saya pelaku peserta, ya. Karena apa, itu tadi. Yang pertama, dia sebagai motivator terjadinya orang yang, apa, mengumpulkan keluhannya, kemudian menimbulkan tindakan Mario itu seperti itu, gitu ya. Yang kedua, ketika terjadinya tindak pidana itu, AG ini, saya nggak tahu apakah benar dia melarang atau tidak, gitu. Tetapi, sepertinya tidak ada upaya, upaya yang dilakukan secara fisik, upamanya mendorong tersangka atau menghalangi-halangi supaya tidak melakukan penganiayaan sesadis itu, upamanya. Nah, itu dalam rekaman video saya tidak melihat, gitu. Nah, karena itu saya juga menyimpulkan, ini juga termasuk pelaku peserta. Nah, pelaku peserta itu, ya, pelaku peserta itu ya sama dengan pelaku utamanya, ancaman hukumannya, gitu. Nah, hanya saja karena anak-anak itu tadi, saya bilang, apa, maka hukumannya atau ancaman hukumannya hanya separuh, gitu. Oke, baik. Kita masih akan kawal terus bagaimana pengembangan dari kasus ini karena masih juga dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Terima kasih Pak Fikar, Abdul Fikar Hajar, Pak Fikar Hukum Pidana Universitas Teri Sakti, sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.